Halo guys, nah kali ini kita akan membahas ROMON Apa itu ROMON? Router Overlay Network Atau apa itu kepanjangannya Bisa di searching di google sendiri ada Nah, bagaimana sih cara kejadian ROMON? Nah, ROMON itu ibaratnya kita mempunyai satu server terpusat Jadi kita koneksi dengan itu Di connect to ROMON nanti akan muncul di bawahnya banyak sekali Yaitu mikrotik-mikrotik yang sudah kita setting ROMON Contohnya seperti ini Nah, ini adalah mikrotik saya yang sudah saya set ROMON Yang pertama, cuma kita butuh IP publik dan DNS saja untuk mengaksesnya Atau bisa juga dengan IP lokal juga bisa Nah, jadi kalau dari publik itu kita tidak usah untuk setting Untuk port-portnya Untuk yang dulu kan kita harus setting port-port berapa Contoh 8092 Seperti itu Itu yang mikrotik 1, yang mikrotik 2, 8093 Seperti itu Nah, untuk ROMON sendiri itu tidak perlu Jadi untuk Android maupun iOS Untuk Windows, Ubuntu, dan lain-lain itu sudah support semua Nah, yang pertama kita Ini adalah yang sudah jadi Jadi saya tunjukkan lebih dahulu Ya ini harus saja connect to ROMON Nanti akan muncul buahnya ke bawah Nah, seperti ini Ini sudah ada semua Jadi, kalau kita mau masuk Kita tinggal klik saja Contoh saya masuk yang ini saja RB951 Oke Yang ini tinggal connect Yang ini key password Ini di open new link tab saja Biar nanti ini masih terbuka dan membuka tab baru Connect Nah, seperti itu Nah, dia langsung Membuka sendiri Jadi, kita tidak perlu Apa namanya Untuk Membuat Pot Atau yang lain-lain Tidak perlu Nah, ini Sudah Oke Set Nah, seperti itu Jadi, ini semua bisa di remote Dari ROMON Nah, untuk membuatnya sendiri Bagaimana Kita bisa masuk Nah, ini Saya akan tunjukkan Satu Yang ini di punya saya Nah Ini tinggal masuk Sistem Oh, salah Tool ROMON Nah, ini Nah Nah, ini Ini nanti tinggal di Apa namanya Buat Nah, ini Sist Tool ROMON Nah, ini ROMON Setelah itu Ya, ini ada enable Dan secret Untuk secret ini Disamakan semua Untuk semua Router Dan ini di enable Setelah itu Diklik OK Tinggal itu saja Dan sudah berhasil Dengan menggunakan ROMON Bisa Meremot Semua Alat Yang ada di jaringan kita Nah, itu Mungkin bisa Bermanfaat Buat kalian semua Video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah